Masa orientasi berikan pertama bintara dan tamta mati nyangkatan laut Angkatan ke-43 Sadik 3 tahun anggaran 2023 Dengan resmi saya nyatakan dimulai Terima kasih telah menonton Sebanyak 206 putra daerah dari timur Indonesia Siap mengabdi sebagai prajurit TNI Angkatan Laut Dengan mengikuti pendidikan pertama bintara dan pendidikan pertama tamtama Angkatan ke-43 tahun 2023 Yang dibuka langsung oleh Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Lieutenant General TNI Marinir Soehartono Bertempat rumah Koko Armada 3 Sorong, Papua Barat Dayak Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023 Dalam langkaian upacara pembukaan Pendidikan dasar ke-prajuritan dan dasar golongan Bikmaba dan Bikmata TNI AL Angkatan 43 tahun 2023 Dan Kodik Latal, Lieutenant General TNI Marinir Soehartono Menyematkan tanda siswa Kepada perwakilan dari para siswa Disaksikan para Forkopinda Papua Barat Dan pejabat TNI, Polri setempat Pendidikan pertama bintara dan tamtama Akan dilaksanakan selama 6 bulan Yang terbagi dalam 3 tahap Pendidikan dasar ke-prajuritan selama 3 bulan Pendidikan dasar golongan selama 1 bulan Dan pendidikan dasar golongan lanjutan selama 2 bulan Program pendidikan yang mengutamakan putra daerah Papua dan Maluku Yang digembleng melalui Satuan Pendidikan 3 Sorong ini Merupakan angkatan yang keempat Yang terdiri dari 106 orang Bikmaba Dan siswa Dikmata sebanyak 100 orang Masa orientasi pendidikan pertama bintara Dan tamtama dan yang kata malu Angkatan ke-43 Sabi 3 Tahun anggaran 2023 Dengan resmi saya nyatakan 5 bulan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton